Sejumlah lomba dan hiburan digelar karyawan Warwick Ibah Ubud, serangkaian hari jadinya yang ke-13. Pada usia yang tergolong remaja itu, Warwick Ibah Ubud bertekad melaksanakan perubahan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan. Menyambut hari ulang tahun ke-13, Warwick Ibah melaksanakan sejumlah lomba dan hiburan di halaman parkir dengan musung tema, perubahan adalah awal perbaikan. Lomba yang digelar diantaranya pesan berantai, lomba makan roti lima rasa, dan pertunjukan musik serta penempasan genjek 13. Mengunti pernyataan Mendikbud Nadiem Makarin, GM Warwick Ibah Ubud Iputu Arianto mengatakan, bangsa Indonesia harus mengetahui apa yang telah dilaksanakan selama 13 tahun terakhir dan harus mampu mengambil inti sarinya. Selanjutnya segera melakukan perubahan. Perubahan tidak bisa dibuat dari atas, perubahan harus dibuat dari bawah, mulai dari diri sendiri. Ibarat sebuah kapal laut yang besar, meski pergerakannya lambat, kapal laut sudah pasti bergerak ke depan. Pernyataan Mendikbud Nadiem Makarin ini menjadi inspirasi dan janji untuk tahun 2020. Perubahan adalah awal perbaikan. Dengan semangat perayaan Hood ke-13 Warwick Ibah Ubud, manajemen dan staff harus lebih bersemangat, lebih bersatu, solid berkomunikasi dan berkoordinasi, serta benar-benar konsisten untuk fokus berbuat nyata menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2020 mendatang, dengan perubahan yang begitu cepat, Warwick Ibah Ubud berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada tamu yang menginap. Diharapkan fasilitas akomodasi tersebut bisa memberikan kepuasan pelayanan yang terbaik kepada tamu, mulai dari pintu depan hingga meninggalkan Warwick Ibah Ubud. Di samping memberi target, FIAC manajemen memberikan pelatihan-pelatihan dengan mengkaji ulang semua SOP yang berhubungan dengan pekerjaan. Koordinasi selalu dilakukan dengan staff di lapangan, sehingga mengerti visi-visi bagaimana cara mencapai perubahan tersebut yang sudah tertuang dalam anggaran tahun 2020. Jadi, As Tenggara kita sudah 13 tahun di Bali, dan dengan usia 13 tahun itu kita berkomitmen tahun 2020 adalah awal kita untuk membuat perubahan lebih signifikan di dalam hal bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada tamu. Yang paling diharapkan tahun 2020 adalah benar-benar semua berkomitmen untuk membuat perubahan kecil di tiap lini, di tiap departemen, di tiap individu. Karena kita yakinkan dengan perubahan kecil dari masing-masing individu, masing-masing departemen itu yang akan membawa Warwick Iba Hubut Bali perubahannya semakin nyata dan semakin besar. Dalam sempatan tersebut, pementasan Genjek 13 yang melibatkan 21 karyawan Warwick Iba Hubut memukau penonton dan menarik perhatian wisatawan. Puncak kutip ringganti pada 9 Desember 2019 malam. Secara sederhana dengan tumpengan, penyerahan hadiah bagi pemenang lumba dan penghargaan kepada karyawan berprestasi. Digelar pula Dharma Wecana dengan narasumber Cokra Kekertiasa yang akrab dipanggil Cokibah dan penampilan sejumlah hiburan.